yang sedang ada di dalam kanun akan menantang sali perjuangan itu perhatiannya akan terpecah ibu sendiri cerita lebih tenang ketika LDM nya berakhir beda sali kehamilan pertama dan kedua dan itu yang apa namanya memungkinkan ibu membangun bonding ibu membangun ikatan yang lebih dalam ketika masa kehamilan itu menangkap buah niwis kadung itu siapa saya tiap hamil itu emosi saya gak karukan oh ya nanti kita urus belakangnya nanti masih banyak stimulasi yang bisa kita kerjakan paskah anak-anak latihan kalau mau program lagi maksudnya siap program ini pak ibu oh siap langsung ada yang jawab ya oke yang kedua yang kedua ikatan yang nyaman itu dimulai dengan penerimaan penerimaan itu gimana ya saya contoh cerita aja ya singkat cerita saya punya kasus anak dari dia umur 5 tahun itu jadi client counseling saya client anak sampai dia SD sampai dia sekarang SMP sekarang dia LMP kelas 2 kasus terakhir jadi mulu waktu kelas waktu TK atau TKB ya pertama tahun TKA atau TKB itu waktu sekolah waktu SD ada masalah dengan pertemanan sempat apa namanya sulit untuk pertemanan SMP ini ada kasus baru lagi buah ini kasusnya serius ini buah ini pokoknya harus ketemu sama jenengan itu jenengan mau anu nih sih mau reksok ibunya karena ikatan saya sama anak ini kuat ya karena bayangkan jadi klien saya mulai umur 5 tahun gak bisa cerita sama mama yang sama saya itu bisa all out nah itu waktu SMP ini kejajiannya adalah self harm sedang in sekali ya dan saya gak tau ini saya perlu ceriti lebih dalam hampir semua klien saya yang self harm itu pengumar anime tau anime? ya tayangan kartun online di apa namanya gitu lah ya dimensoskan ada yang gitu ya saya gak tau ternyata waktu saya cerita itu memang ada beberapa anime itu yang mensimulasikan proseser sayat-sayat sama sayat-sayat kaki awalnya ini sayat-sayat tangan ketahuan mamahnya kan dimarahi dan segala macem akhirnya terakhir waktu saya konsen terakhir saya tanya kamu masih sayat-sayat tangan kata mamahnya kalau udah sudah berhenti waktu di ruang konsen saya tanya saya perdalam masih ustazah dimana sekarang kata mamah udah berhenti mama gak tau aku pindah soalnya gitu kamu pindah saya kemana? ke kaki ke kaki coba buka kakinya disini di atas lutut gitu ya jadi saya saya sebetulnya buat saya kasus ini misteri anak ini sebenernya saya dapingi dari umur 5 tahun sampai SMP kok emasinya tuh naik-naik turun-naik turun kok gak sembuh-sembuh gitu ya ada apa gitu ya menurut saya teori psikologi bisa dipakai semua gitu baru ketika SMP ini ibunya melakukan sebuah pengakuan yang buat saya harusnya itu disampaikan ketika dulu sejak 5 tahun sehingga saya mungkin bisa lebih dalam terapi emosi apa yang disampaikan? bu Ani saya mau mengaku salah iya bu kenapa emangnya? apa hubungannya ya? anak ini kan ini anak ketiga saya yang emosinya paling susah ditangani daripada kakak-kakaknya emang kenapa bu? ini dulu waktu hamil dia saya sempat mau buku rutan bu Ani nah kenapa bu? waktu itu karir saya sejak sejak hot-hotnya jadi kalau saya hamil saya pikir akan akan mengganggu terus bu terus suami saya nganceng kalau sampai digugurkan saya akan dicemreguan akhirnya saya pertahankan saya gak tahu apakah ini saya sedang penuhi dosa saya di masa lalu karena sempat mau menggugurkan itu artinya ada fase anak ini tidak diterima dan hampir semua anak yang mengalami fase tidak diterima secara ikhlas oleh orang tuanya nanti emosinya juga menjadi dinamis mungkin juga bukan yang ingin digugurkan atau apa tapi aduh kok anak laki lagi sih aku kan pengennya perempuan kok anak perempuan sih kok aku pengennya laki-laki aduh kok anak ini aktif sekali sih mas-masnya mbak-mbaknya diem banget kok 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 kayak banyaknya kok gitu loh ya dan iyalah sehingga sedikit saja kita tidak menerima anak itu secara utuh ternyata emosinya juga akhirnya sulit karena begitu kita apa ya bahasanya suara sambat suara bayanya keluar gitu ya kita mengeluhkan sedikit saja sebagian atau saja dari dinamika anak-anak kita kita akan kehilangan sebagian dari bonding itu dengan anak nah oleh karena itu selanjutnya ikatan positif itu dibangun juga dengan kepercayaan diri orang mengasuh anak ini in other case ya dalam kasus yang lain saya menemukan banyak sekali anak-anak bermasalah emosi karena sebetulnya orang tuanya sendiri tidak percaya diri misalnya begini bu Ani saya itu tahu secara teori parati itu tidak boleh bentak anak tahu banget bu Ani tapi kenapa setiap kali dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya saya kesempatan suaranya meninggi ini jujur ya bu Ani saya juga suka dibentak sama mamah saya sama ibu saya apa saya nurun ibu saya ya begitu pertanyaannya apa saya memang sejala bahwa sadar saya itu saya nurun ibu saya begitu ya saya jangan jadi ibu tapi sebetulnya apa ketidakpercayaan diri itulah yang membuat ikatan ini makin tidak pokok kalau walaupun kita punya masa lalu ya punya pengasuhan orang tua yang berbeda-beda kalau kita masih percaya diri kita merasa sanggup untuk mengatasi ini sebetulnya ikatan itu juga masih tidak ada dan yang terakhir ikatan yang kokoh dibangun dengan perhatian dalam kuantitas dan kualitas waktunya bapak ibu perhatian perhatian dari ibu wajib perhatian dari bapak wajib apa sunah wajib oh wajib ya saya mau bilang sunah nanti diprotes sama ibu-ibu oke bapak dan ibu in case ya anak-anak yang kekurangan figur ayah katanya ya katanya Indonesia siapa terleskantri memang perkembangan karakternya ada banyak yang menangkap mungkin kurang percaya diri kurang tegas atau apa terleskantri tapi ibu dan bapak anak-anak yang kekurangan figur ibu itu sudah pasti gangguan emosi gangguan kepribadian dan gangguan jiwa jadi ibu-ibu ini memang emosinya harus diselamatkan supaya juga ibu-ibu ini bisa sehat memberi perhatian kepatangan supaya tidak ada terjadi tiga gangguan tentu saja perhatian dari kedua belah pihak itu ayah dan ibu semuanya wajib dan semuanya butuh ada korsinya masing-masing ayah punya kontribusi ini ibu punya kontribusi tapi wabil khusus untuk emosi sumbangannya lebih banyak sumbangan dari ibu mudah-mudahan ini memotivasi para ibu untuk sehat jiwa raga dulu untuk mengerti stimulasi emosi terbaik buat putra putrinya oke selanjutnya ini masih ikatan ya nah pertanyaannya ini adalah stimulasi yang kedua yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita di usia dini agar ketutasan emosinya di masa depan bisa lebih banyak yaitu sentuhan fisik begitu ya termasuk tadi di masa kehamilan galau ya kurang apa mungkin anaknya supaya apa namanya bibit bibit emosi yang mungkin yang mungkin belum optimal di masa kehamilan itu bisa tertutupi bisa tidak terjadi bisa dikurangi potensi-potensi masalah emosinya ininya harus kuat ikatannya kuat kemudian sentuhan fisiknya harus kuat bisa jadi anak-anak yang di masa kehamilan masih ada ya kurang-kurang apa-apa itu tapi ketika lahir banyak sekali sentuhan fisik itu insya Allah akan tumbuh kembang emosinya akan lebih optimal begitu apakah sentuhan fisik yang paling dibutuhkan anak dalam kondisi emosi tertentu bapak dan iku kira-kira kalau memberi sentuhan kepada anak-anak tanpa berkata-kata dengan anak-anak senang sekali yang disentuh apanya oke kepala baik terima kasih ada lagi dimana sayang di punggung plus punggungnya ya oke baik ada lagi dimana disini di apa lengan ya baik lengan kepala punggung baik terima kasih thanks ada lagi oke nah Bapak dan Ibu sekalian komunikasi dengan bahasa tubuh nah terima kasih ya elusan kepala nah begitu ya mungkin elusan dipungu dan tangan itu akan menjadi sumber rasa aman bahkan anak-anak yang mendapatkan sentuhan fisik yang cukup ini akan menjadi kondasi kepercayaan diri bagi anak-anak saya pernah dapat kasus umur 5 atau 6 tahun sudah bisa mengukapkan perasaan sebetulnya saya itu saya minta waktu kepada ibunya saya minta waktu berjual dengan anak-anak anak-anak saya tes psikologi OIGU di atas rata-rata normal gitu ya gambar banyak coretan banyak borosan ini seintinya banyak masalah emosi kemudian ketika saya tanya kenapa gambarnya kok apa namanya menyerangkan saya duduk di sebelahnya awalnya saya berhadapan saya duduk di sebelahnya kemudian saya tadi praktekkan terus kepala terus punggungnya sampai saya saya tanya kenapa kok gambarnya begini tidak apa-apa masih belum bisa ngomong kan gimana caranya saya pikir lagi saya peluk lagi ngomong kok nangis di waduh kenapa kok nangis gitu ya akhirnya saya tanya tiba-tiba sudah kutu angsin kakak pernah dipeluk bunda seperti ini tidak pernah pernah saya itu sudah pada kesimpulan tantungnya anak ini hanya karena kurang sentuhan ketika ibunya saya masukkan di ruang konsulin saya tanya kepada ibunya ibu maaf sekali sentuhan fisik apa pakai tangan yang paling sering ibu lakukan kepada anak ini oh segitu jawabannya sudah gitu tes saya biarkan nangis dulu tahu setelah tenang jawabannya apa bagaimana saya bisa meluk anak ini setiap hari dia menyakiti hati saya begitu ya maksudnya dengan tantungnya itu saya kokor-kokor gini jadi anak tantung itu nyebelin setuju ya setuju karak-karanya nyebelin akhirnya males meluk dan padahal anaknya gara-gara males dipeluk akhir karena jarang dipeluk akhirnya tantung nah inilah lingkaran masalah ya begitu saya itu Allah bu ini saya saya mungkin apa ya harus memahami situasi-situasi ini lebih dalam supaya saya empat ya tapi sebenarnya pada waktu itu saya masih tidak habis pikir ada ya ibu itu kemudian gara-gara mangkel itu akhirnya saya tidak sanggup memeluk anaknya itu sedih saya saya kalau dulu waktu awal-awal jadi itu kasih saya masih 7 atau 8 tahun yang lalu sudah lama saya belum terlalu berempati ketika saya belum riset emosi saya kan baru 3-4 tahun terakhir ya saya baru tahu sebetulnya yang digarap emosinya ibu itu dulu apakah ibu itu pernah di KDRT ini sama ibunya dan setelahnya sehingga dia tidak berikut menanggu titik itu semuanya itu sebetulnya kalau kita cari perumutan masa lalu itu pasti ada tapi yakin kita ada ya kalau kita dalam kondisi apapun begitu ya kayaknya ini tidak bisa ditawar sentuhan fisik untuk anak-anak ini gitu ya oke pokok ada pendulis saya pikir itu ya itu rumus umum ya kemudian ketulusan ya oke lah saya tidak mengulir itu sesuatu yang mudah untuk dibahas tapi prakteknya sangat tidak terlihat tapi bapak dan ibu ini adalah kunci-kunci stimulasi emosi untuk anak usia ini banyak sekali yang tidak terkatakan oleh kisah tapi banyaknya prakteknya oke next oke sambil tunjuk aja sekarang ya kita apa namanya kalau harusnya ada anak kita akan menyentuh anak tapi karena tidak ada anak kita menyentuh diri kita sendiri tidak apa-apa sambil membayangkan yang kita sentuh anak kita ya lagu yang tadi tapi kita akan praktekkan sentuhannya oke bisa siap tepuk satu tepuk satu itu latihan tuntas motorik untuk konsentrasi gak saya lanjutkan ya kan itu tuntas emosi baik satu dua tiga aram samsam aram samsam guli 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 ramsamsam aram samsam aram samsam guli 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 ramsamsam ayolah 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 kita elus kepalanya nah begitu dibayangkan nanti jilman yang dielus kepalanya adalah anaknya sekali lagi aram samsam aram samsam guli 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 ramsamsam adamsamsam aram samsam guli 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 ramsamsam ayolah 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 kita elus bahunya nah mudah-mudahan maksudnya apa ya saya ingin bapak dan ibu hal sesederhana elus kepala dan elus bahu ini itu menyumbangkan fondasi kepercayaan diri anak secara emosional sampai di masa cepat ini udah nanti bisa di istiqomahkan next bapak dan ibu kayak yang ini kayaknya mungkin banyak di sekolah tapi kalau di rumah bisa kita lakukan akan indah sekali gitu ya permainan untuk stimulasi tentas emosi ada satu permainan sederhana ini tugas perkembangan anak saya kata anak itu harus bisa merespon bercandaannya orang tua itu 6 bulan ke atas jadi bercanda adalah permainan paling sederhana untuk kebutuhan emosi perhatian bagi anak siapa yang pernah menggoda bayinya aluh jilu bah mana cantiknya mana cantiknya siapa biasanya gini gini gitu ya mana cantiknya mana cantiknya oke atau padahal kita gini kan toel toel gitu bapak bapak kan juga toel kamu ya bu bu bapak hanya sekejar membuat anak tersenyum dengan becandaan itu itu membuat fondasi emosi yang sangat kuat buat anak insyaAllah saya ini lagi kuliah neuroparenting ya sama seorang pakar neuroscience namanya dokter Amir Zufdi baru satu semester baru maju semester kedua saya dapat penjelasin yang luar biasa soal ini ketika bapak ibu tadi menyentuh kepalanya kemudian ketika bapak ibu bercanda dengan anak-anak itu ada bagian otak emosi anak-anak berbicara 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 aktif kalau di MRI di atas mesin itu berpendar menyalang ketika anak itu diberikan stimulasi emosi positif berbicara kalau pakai bahasa medis berbicara itu ketika ada aliran darah dan aliran oksigen lebih ke MRI tersebut dan ketika area otak itu berbicara aktif teraliri darah oksigen disitulah terbentuk yang namanya sambungan-sambungan neuron yang lebih banyak yang menjadi fondasi kecegasan emosi anak-anak kita di masa depan dan bagian khusus untuk yang kecegasan emosi memang fondasinya di 7 tahun ke bawah nanti kalau sudah 7 tahun ke atas baru sambungan yang kuat itu di bagian kognitif di bagian otak yang bagian depan kortas kognitif tapi kalau 7 tahun ke bawah itu yang aktif yang berkembut dengan sangat kencang kalau dipel gitu ya di stimulasi dikasih aktivitas gitu ya dapat rangsangan dari luar diri itu adalah otak-otak emosi dan motorik kalau saya mau bahas motorik tempatnya dekat di area tengah gitu ya di bagian bawah dari kognitif Masya Allah begitu tapi kalau kita berikan stimulasi emosi negatif Sama bu area tersebut juga berpendam-pendam aktif tapi kemudian setelah aktif putuslah beberapa sambungan yang sudah dibuat dengan emosi-emosi positif yang lain jadi apa namanya permainan itu kenapa dipilih menjadi metode untuk menstimulasi emosi karena biasanya main itu senang main itu happy sehingga lebih banyak fondasi-fondasi kecerdasan emosi yang mungkin kita buat karena situasinya menyenangkan karena kalau situasinya tidak menyenangkan ya jadinya kita dapatnya memori-memori negatif dan Masya Allah tadi saat saya masih kuliah itu dijelaskan ketika di masa usia dini banyak memori-memori emosi negatif ketika sudah dewasa dapat stimulasi emosi negatif itu diprosesnya kayak dipangkas disini jadi apa ya orang itu kita pernah dengar gak logis disitu pernah dengar kata-kata itu untuk orang dewasa apa yang gak logis nung sumpe kok pakai narkoba apalagi kemarin seminggu yang lalu saya bahas bunur diri nung sumpe kok bunur diri nah hal-hal yang tidak make sense tapi tetap dilakukan orang gitu ya itu karena otak logisnya tidak bekerja dengan baik kenapa otak logisnya tidak bekerja dengan baik karena ketika dia dapat stimulasi emosi negatif rangsangan itu dibaca informasi tentang stimulasi tidak dikirim ke otak logis tapi langsung diambil oleh otak-otak emosi tadi sehingga akhirnya logikanya gak apa-apa walaupun pinter walaupun IQ-nya di atas rata-rata itu jadi penjelasan kenapa gak semua orang ber IQ tinggi cerdas emosi karena cerdas emosi itu dibentuk dari proses ini proses anak menerima stimulasi jadi saya sangat sarankan bapak-bapak ibu-ibu suka berjalan dengan anak-anak saya mau berjalan jadi gini beberapa waktu yang lalu saya konseling sebuah keluarga di daerah Dukung Kupang Surabaya istrinya itu bilang apa ya statementnya papaknya ini orang yang serius buah sepokoknya gak bakal bisa berubah pokoknya ini ini kerja konseling gak cukup satu kali ketika sudah ada kata kok pokoknya karena sebetulnya mindset itu bisa dirubah bu umur berapapun emosi itu masih bisa di otak-atak selama orangnya masih hidup tapi oke lah papaknya ini orang yang serius buah pokoknya susah kuat-ku bercanda aja sama anak gak bisa bercanda gimana yang ibu inginkan diselusia bercanda buah nih ngomong hal-hal yang gak penting aja bu sesekali ngomong-ngomong yang gak penting oke-oke baik-baik-baik saya agaknya saya tanya sama suami saya mas sampe pernah gak ngerasa kalau saya ngomong surhat ke sampe ya itu sampe ngerasa apa yang tak omongin itu gak penting ya sari asli 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 maksud saya loh aku ditanggapi gitu loh ya maksudnya kok sampe selalu menanggapi maksudnya selalu menanggapi saya dengan serius ya kalau tak tanggapi biasanya kamu happy dan kalau kamu happy biasanya sedikit masalah itu jadi suami saya yang tidak tahu teori emosi oke mas apa contoh pertanyaanku yang gak penting saya kan merefleksikan konselin saya ya semuanya nanti kalau saya ketemu di sesi berikutnya saya nyoba kata suami saya nah aku sampe sampe cerita mas mas sekarang itu ya harga ayat itu sekilo hampir 40 kilo oh eh hampir 40 ribu yang kapan itu loh bu ya kita kan berharap harga ayat itu di bawah 30 ribu ya bu ya sekilo ya bu ya kita kan happy ya bu ya oh itu gak penting ya gitu lah yus berapa aku kalau emang pengen beli eh pengen dan bu itu ya dibeli gitu insya Allah rezeki ada dari Allah padahal saya ingat saya cerita itu ya mas itu loh harga ayat sekarang mahal oh hampir 40 ribu sekilo oh gitu tak lah terus ya itu kan jurni yang amun ibu itu kalau dapat pesanan yang mau lah terus ya ampun ini nanti ya apa oh iya padahal ya ditanggapin ternyata itu menurut bapak-bapak tidak beti-beti atau begini saya cerita ya Allah mas sangat ngerti mau aku telah pesan go food go food kan lo wah ma tapi mau tak kasih bintang bintang gak kasih bintang lima tuh sama nanti dia gak dapat order lah oh gitu tak ya Allah terus kamu kasih apa itu tuh bintang lima tapi aku aslinya kecewa menurut saya ini itu gak penting mesti ya gak penting penting gak pak gak penting buat bapak-bapak bu gitu tapi saya nanya bu kita butuh gak didengarkan ceritanya butuh jadi oke 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 akhirnya besoknya saya ketemu bapaknya pak saya ngomongin ke bapak gini pak anak bapak ini sedang ada masalah emosi ya karena ibu itu kadang-kadang emosinya naik terus setujuan eh setujuan saya itu emosinya naik terus nah bapak yang bisa membantu emosinya ibu lebih stabil itu adalah bapak oh saya iya pak oke oke apakah bapak mau bekerjasama dengan saya supaya emosinya ibu dan iya itu oh siap uang bapak saya punya PRD pak bapak tolong sekali minta maaf sama ibu kalau selama ini belum bisa jadi suami yang baik perlu minta maaf dia berapa lalu apa maksudnya minta maaf biasanya pasar barat gitu loh ya iya pak ibu ini saya coba kalau memang minta maaf saja bayangkan minta maaf saja bapak ini masih menganggap sepele kalau minta maaf saja itu bisa menerusakan masalah saya akan kerjakan oke oke dilaksana sama bapak itu lapor saya buani hari ini saya sudah minta maaf sama istri saya kok responnya flat saya dalam hati maybe sampai sama bilang tahu gitu ya karena istrinya ini merasa tersiksa dengan kekakuan suaminya kan inti masalahnya tadi begitu gitu ya dicoba lagi ya pak nanti dua minggu lagi baru kabar saya bapak kalau minta maaf sekarang cari momen yang bagus dulu gitu ya buani iya lho bapak malam gak anaknya gak anturum lagi ya mau buani ini kok harus saya sudah laporan gurih soh perusahaan iya ayo ayo kita bantu ibu untuk sehat bayangkan saya ngomongnya maksud saya bapak juga harus sehat gitu ya tapi saya ngomong ke soalnya bapak harus bantu ibu untuk sehat oke buani saya coba saya coba akhirnya gak tahu saya lupakan katus itu ya saya kalau klien gak menghubungi saya lagi saya enggak bis mari gitu ya kalau gak gitu itu otak saya beledah pak tiap hari dicurkati orang akhirnya pada suatu hari datang lah WA WA seorang bapak-bapak biasanya bapak-bapak itu kalau WA cuman Y ini rumah yang panjang begini tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buani iya buanjak bikin berarti ada sesuatu ini saya bilang gitu ya karena tadi ya pak apakah ada progres baik gitu Alhamdulillah gitu tulisannya ya pak ada progres apa hari ini aku dipeluk sama istriku oh ya gitu ya untuk kesekian dolinya aku minta maaf dan akhirnya istriku mau memelukku saya telah panggil terapi hari terapi hari baik pak insyaallah setelah ini emosi ibu akan lebih stabil bapak tinggal fokus sama anaknya terus selesai kalau 1,2,3,11 aja kalau saya gak selesaikan ibu ini mau dikasih tori apapun gak ada perkembangan anaknya gitu nah akhirnya oke singkat cerita emm bapak ini sebulan kemudian temen buani alhamdulillah anak saya sudah datang turun lagi sekarang di sekolah sudah naik hafalannya sudah alhamdulillah kalau sudah jatah akhir sudah sepuluh cus dan coba mulai seterusnya masyaallah pak jadi ngomong gak penting itu per belum menanggapi hal yang tidak penting ternyata untuk menyehatkan emosi para ibu termasuk untuk anak-anak setelah bapak ini bisa ngomong gak penting sama istrinya saya program bapaknya bicara hal-hal tidak penting dengan anak oke itu ada burung oh iya burungnya mana burungnya lucu ya gitu anaknya seneng tantrumnya turun padahal itu mau-nggak penting kalau untuk pakai logika bapak oke mincawo kalau permainan sangat kuas di sekolah menurut pikri dibahas dengan eh dibahas disain yang luar biasa saya sudah di oke sharing permainan oke ada yang mau sharing bercandaan di rumah yang menarik satu aja dapat hadian nanti singkat ada ada buahnya saya punya bercandaan yang lucu di rumah sama anak saya mau dengar ada 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 ini jaman-jaman serius serius semua ini di rumah ada punya bercandaan yang lucu di rumah bersama anak ada bapak ini bercandaan pak punya pak belum kenapa papanya oke sudah membayangkan itu ya cara bercandanya anak-anak ada pak punya bercandaan pak silahkan ada pak ada sepertinya oh belum ibu punya bercandaan bu ada cerita saya mau kasih hadiah bapak bapak ini bercanda sama anak di rumah biasanya kalau saya bercanda sama anak saya itu aku pulang kerja ibu pulang kerja kita beres-beres saya masuk kamar jadi anak saya kan disitu ada salah ibu punya saya bermain ini main zombie-zombie nanti saya kejar lagi dulu nanti saya lari sambil ketawa-ketawa youtube zombie-zombie terima kasih pak zombie bolehkah ada apa yang sudah mau bersedia jadi zombie demi untuk anaknya tertawa itu fondasi emosi yang luar biasa buat anak yang berikutnya adalah pendidikan bahasa bapak dan ibu dan apa namanya yang paling efektif untuk menguatkan bahasa anak lewat storytelling storytelling buat anak itu kuncinya ekspresif intonasinya indah lafalnya jelas kata-katanya singkat interaktif dan harus happy ending ceritanya khusus untuk anak-anak usia dini cerita yang gak happy ending yang benar-benar nyata kejadian dininya itu diceritakannya nanti kalau 7 tahun ke atas memang happy ending itu harus untuk otak anak usia 7 tahun ke bawah nanti kalau 7 tahun ke atas boleh cerita yang gak happy ending boleh untuk membawa blogus anak-anak tidak selalu indah tapi kalau 7 tahun ke bawah gembirakan dulu otaknya dengan happy ending kalau sempat ya kalau sempat sempatkanlah mari kita sempatkan begitu ya bercerita dengan anak-anak itu juga stimulasi emosi yang luar biasa buat anak next oke selanjutnya oh pak setelah usia dini nah baru nanti kalau sudah SD saya berikan review aja anak-anak itu kalau TK temannya sedikit bergaulnya sama orang rumah saja asalkan emosinya positif gak apa tapi kalau nanti emosinya perlu berkembang baik 7 tahun ke atas waktu SD memang harus bersosialisasi lebih luas next termasuk pembiasaan-pembiasaan boleh diberikan pembiasaan kemandirian semampunya anak tapi 7 tahun ke atas wajib sampai mandiri gitu ya untuk mendukung karakter-karakter emosi yang penting next nah termasuk anak-anak itu harus pandai mengendalikan diri bisa berempati taat pada aturan itu adalah catah pendidikan emosi nanti 7 tahun ke atas anak-anak 7 tahun ke bawah melompok egois sedikit masih ada keras kepala itu sebenarnya masih gak apa-apa dalam batas toleransi asal-tidak merusak dirinya atau tidak merusak orang lain gitu next lengkapnya di buku termasuk apa namanya murah memuatkan mana benar mana salah menurut feeling itu juga harapan tuntas emosi nanti usia SD nanti cekan bapak ibu anaknya sudah SD cowoknya kita kembali lagi begitu ya next lanjut oke ini ada beberapa studi kasus anak emosi usia diri yang paling sering saya dapati nanti kalau bapak ibu ingin ada yang merasa ada salah satu mengalami di rumah bisa sharing dan kita bisa diskusi bagaimana menangani anak tantruk prosedurnya apa anak penangkut mungkin anak kita dibully atau anak kita minder atau ada koprik antar saudara ini yang lima kasus emosi paling populer di anak usia diri yang saya pernah dapat yang mungkin secara prosedur supaya apa yang tadi ya menjadi proses pendidikan emosi ada beberapa prosedur yang perlu kita ah bapak dan ibu ini apa ya ada ayatnya insyaallah ya anak-anak itu lahir dibekali pendengaran penglihatan dan hati ternyata setelah saya baddeka dengan riset-riset berbagai jurnal ilmiah itulah tiga pintu emosi Al-Quran ngomongnya sangat jelas sekali dan ternyata ini adalah pintu-pintu emosi semua emosi maksudnya kalau tidak lewat pendengaran apa yang didengar anak apa yang dilihat anak atau apa yang dirasakan oleh anak mari kita jatuh pintu-pintu emosi ini kalau bisa ya tujuh tahun ke bawah itu emosinya positif saja kalau bisa kalau negatif segera ditimpali dengan memori-memori emosi positif nanti kalau tujuh tahun ke atas kita baru bergerita kadang-kadang karena kita sesuatu dikasih kadang-kadang ya enggak dikasih kita kasih emosi kecewa dengan sengaja supaya dia belajar mengatasi kekecewaan itu nanti tujuh tahun ke atas oke dan hatinya next habis kayaknya ini faktor kesehatan emosi orang tua bapak dan ibu saya tahu ya kalau ada bapak dan ibu merasa saya ini belum tuntas emosi buah ini nah bagaimana saya akan menuntaskan emosi anak saya seperti pesan Srimuryani tadi raise your time raise yourself kita akan bersama-sama tumbuh bersama anak-anak kita saya itu sampai di bab terakhir buku tentang emosi itu cerita bahwa semua orang yang memutuskan untuk berkomitmen menikah dan kemudian memutuskan untuk membesarkan anak itu punya pesempatan untuk mendewasakan emosinya lebih daripada yang tidak punya komitmen itu kenapa? ya karena memang kita punya ini kita punya inner child ya kita punya oh bapakku keras buah ini ibuku itu juga dulu suka apa namanya membentak saya dan seterusnya itu memang mempengaruhi emosi kita dan kita akan kelola itu sambil kita mendidik anak kita mungkin juga punya hubungan pasuk ya Allah buah ini suami saya tadi ya suami saya yang aku buah ini istriku cerwek istriku baperan segala macam dan input informasi ya apa ya scrolling media yang kita lakukan pergaulan sosial termasuk dinamika iman kita saat iman baik kok anak baik-baik saja iman kita turun nah rasanya anak memberatakan rumah saja sudah makan itu sangat mempengaruhi kesehatan emosi kita tapi kalau kita bisa mengelola lima hal ini insya Allah kesehatan diri kita lebih baik dan insya Allah membantu anak-anak kita juga sehat emosi kalau nanti ada yang share ini juga saya akan bahas lebih detik next oke ini saya pikir lanjutan dari tadi ya karena kita punya beberapa hal yang mempengaruhi emosi kita kita perlu mengelola inner chat kita perlu mengelola komunikasi Pak Sutri kita perlu belajar bagaimana mencintai keluarga kita dengan cara-cara yang tepat manajemen emosi tentunya data sekiatu nafsa yang dibutuhkan rata-rata sampai jebro ke bawah gitu lanjut sampung lengkapnya ada disini Alhamdulillah sudah dapat dua orang yang menikmati mudah-mudahan manfaatnya dan masyarakat itu perbukanya menemui di nasional tali pesakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bunda Ani terima kasih terima kasih untuk Bunda Ani baik luar biasa sekali materinya ya ya Bunda benar-benar kalau sudah pakar yang berbicara itu memang rasanya itu beda jadi langsung membayangkan Bunda mungkin membayangkan wah sudah emosi yang tadi yang sudah menumpu yang pagi-pagi yang harus berangkat pagi menghadapi anaknya dan ayahnya yang harus siap-siap mungkin langsung merefleksikan nanti habis ini setelah ini mungkin bisa di-peleb gitu ya Bunda ya baik lanjutnya sesi tanya-jawab ini udah kayaknya gak sabar ya Bunda ayah Bunda ingin bertanya kepada Bunda Ani baik